Komisi 6 DPR RI mendukung rencana kerjasama PT Antam dengan PT Freeport dalam pengolahan emas dan tembaga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dan pendapatan keuangan negara Indonesia. Ditemui selesai rapat panjang aset BUMN dengan Deputi BUMN dan Direktur Utama PT Antam di ruang kerja Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Damantara mengatakan salah satu pembahasan yang dilakukan di Komisi 6 adalah tentang program perencanaan kerjasama PT Antam dengan PT Freeport yang akan mengolah biji mineral menjadi tembaga dan emas. Jangan sampai MOU ataupun kerjasama itu dibuat justru mendegradasi hak-hak kita sehingga Antam dalam hal ini harus betul-betul paham betul bahwa institusinya mewakili kepentingan pemerintah Indonesia. Itu satu. Kedua persoalan keterbukaan. Anoda slam yang dihasilkan itu bisa menghasilkan mas 1%. Tapi ini kan belum pernah ada faktanya karena kita belum pernah mengelola sendiri atau melakukan pemurnian sendiri. Pendapat yang sama dikemukakan anggota Komisi 6 DPR RI Ambar Cahyono. Menurutnya selama kerjasama ini menguntungkan bagi negara, DPR siap mendukung dan memberikan saran. Ambar mengingatkan kewaspadaan dan transparansi harus ditingkatkan dalam mencegah berbagai persoalan yang dapat menghambat itikat baik yang akan dilakukan. Dievolusi lebih transparan kan. Selama ini saya mendengar beberapa persoalan yang berkaitan dengan proses-proses melter, terutama yang berkaitan dengan emas dan tembaga itu kurang transparan menurut saya. Abdul Ajib dan Chris Tio, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.